Pada suatu ketika hiduplah sepasang kakek dan nenek yang tinggal di rumah kecil di dekat sungai Siang itu si nenek ingin membuat kue sebagai teman minum teh Ia lalu membuat adonan dan membentuknya seperti manusia Ia menambahkan mata dan bibir yang tersenyum, gula sebagai kancing baju dan sebutir ceri untuk hidungnya Si nenek mulai memakang dan menunggunya sebentar Saat kue itu sudah matang, si nenek pun membuka alat pemanggangnya Namun alangkah terkejutnya ia, kue jahe yang ia panggang melompat dan berlari keluar Si nenek bingung, tapi juga lapar Kemudian si nenek memanggil suaminya untuk bersama-sama mengejar kue jahe itu Si nenek dan kakek terus berlari mengejar kue jahe itu Sembari berkata stop, stop, berhenti Namun si kue jahe tidak memperdulikannya, dia terus berlari menuju hutan Semakin kau kejar, lariku akan semakin kencang Akulah si kue jahe Si kue jahe terus berlari menuju hutan hingga ia melewati seekor babi Si babi menyuruhnya berhenti dan ingin memakannya karena lapar Lalu si kue jahe berkata, kau tahu di belakang ada seorang kakek dan nenek yang sedang mengejarku Apa kau pikir aku tidak bisa melarikan diri dari babi gemuk sepertimu? Si kue jahe pun terus berlari dan bertemu dengan seekor sapi Sapi pun menyuruhnya berhenti dan ingin memakannya Namun lagi-lagi si kue jahe berkata Apa kau tahu, di belakang ada seorang nenek, kakek dan seekor babi gemuk yang sedang mengejarku Lalu kau pikir aku tidak bisa melarikan diri dari sapi malas sepertimu? Sapi merasa kesal karena telah diejek oleh kue jahe dan ia pun ikut mengejarnya Ia berlari di belakang babi yang berlari di belakang nenek dan kakek itu Di tengah hutan, kue jahe kembali bertemu dengan seekor kuda Kuda pun menyuruhnya berhenti dan ingin memakannya karena lapar Si kue jahe tetap berlari kencang dan berkata Apa kau tahu, aku sedang melarikan diri dari kejaran kakek, nenek, seekor babi dan sapi Apa kau pikir aku tidak bisa melarikan diri darimu juga? Teriaknya dengan lari yang semakin kencang Kuda pun marah dan ia pun ikut mengejar Lalu ia berlari di belakang sapi yang berlari di belakang babi yang berlari di belakang kakek dan nenek itu Saat larinya bertambah kencang, si kue jahe tiba di pinggir sungai yang airnya sangat deras Ia pun merasa bingung, jika ia berenang ia akan meleleh Jika tidak menyeberang, mereka akan menangkap dan memakannya Lalu tiba-tiba muncul seekor rubah yang menawarkan bantuannya Si rubah bersedia mengendong kue jahe dan berenang melewati arus sungai itu Namun si kue jahe tidak percaya begitu saja Si rubah pun meyakinkan kue jahe bahwa ia akan membantunya menyeberang Si kue jahe pun bingung, dia tidak punya pilihan lain Alih-alih ditangkap, dia pun segera naik ke punggung rubah Rubah pun mengendongnya dan mulai menyeberangi sungai yang deras itu Saat tiba di tengah sungai, sang rubah berkata bahwa ia lelah Dan menyuruh si kue jahe untuk pindah ke kepalanya Dan saat hampir tiba, sang rubah kembali berkata bahwa ia lelah Dan menyuruh si kue jahe untuk pindah ke hidungnya Si kue jahe kembali menurutinya Dan saat mereka tiba di seberang, begitu si kue jahe ingin melompat turun Tiba-tiba si rubah mengempaskannya dan melemparkannya ke atas Lalu si kue jahe tepat jatuh di mulut rubah Lalu rubah pun segera memakannya Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sampai jumpa di video selanjutnya